Terima kasih telah menonton Jika sudah mari kita simak beritanya, perdebatan sengit antara pengacara kondang, Hotman Paris, dengan jaksa penuntut umum, JPU, kembali terjadi dalam sidang terdakwa kasus peredaran narkotika jenis Sabu Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa telah bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Kendati demikian, sejumlah dakwaan JPU itu berkali-kali dibantah oleh Teddy Minahasa serta tim kuasa hukumnya. Tak jarang, kedua pihak saling beradu argumen selama sidang berlangsung. Pada sidang kali ini, tim kuasa hukum Teddy Minahasa menyeret nama mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Ferdi Sambo, yang sudah diponis hukuman mati, nama Sambo dalam perkara Teddy. Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan kehadiran sejumlah JPU di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Hotman merasa heran lantaran sebagian JPU yang menghadiri persidangan Teddy Minahasa kali ini adalah jaksa dalam kasus pembunuhan dengan terpidana Ferdi Sambo. Hotman lantas meminta majelis hakim agar dia bisa melihat surat tugas para jaksa yang hadir dalam persidangan kali ini. Kami hanya pengen tahu saja Pak, ini timnya dari mana, kejaksaan agung semua ini diterjunkan. Ujar Hotman, Senin, ada pun perdebatan ini bermula saat Hotman mempertanyakan mengapa banyak JPU datang dari kejaksaan agung. Dia juga bertanya apakah ada pergantian tim dari pihak penuntut umum. Kami dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari kejaksaan agung. Mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya enggak tahu, ucap Hotman. Jaksa pun kemudian merujuk pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI. Kami semua yang hadir di muka persidangan saat ini adalah penuntut umum. Lebih lanjut pula di pasal 2-nya, diatur bahwa jaksa itu satu yang tidak terpisahkan, tutur jaksa. Jaksa penuntut umum menilai pertanyaan kuasa hukum tidak relevan dengan kasus terdakwa. Kendati demikian, JPU kemudian berdiri dan menunjukkan berkas di hadapan majelis hakim. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!